Intro Ya Umirsa untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa sejak usia dini dilaksanakan SD Negeri Percontohan 67 Bandar Aceh dengan melaksanakan kegiatan Taman Literasi Baca. Literasi sekolah ini merupakan salah satu program unggulan di sekolah dasar tersebut. Kepala Sekolah Dasar 67 Percontohan Bakhtiar menyampaikan Literasi Membaca merupakan program unggulan dari sekolah tersebut yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Dengan media Taman Membaca berupa rak dengan koleksi berbagai buku bacaan, para siswa dapat membaca dengan buku sesuai dengan minatnya, baik buku pelajaran sekolah, pengetahuan umum hingga buku agama dan cerita inspiratif. Siswa dapat membaca di bangku yang disediakan maupun di sebuah pondok khusus yang disebut pondok baca. Teknis membaca dilaksanakan dengan membaca senyap dipandu oleh guru. Kemudian para siswa diminta menceritakan kembali hasil bacaan mereka dengan bahasa sendiri. Literasi sekolah itu adalah satu yang unggul. Jadi di sini kami setiap hari Kamis mengelaksanakan literasi. Jadi literasi itu dengan membaca senyap, nanti anak-anak itu maju satu persatu ke depan menceritakan kembali apa yang dia sudah baca. Itu dilaksanakan setiap hari Kamis? Ya, setiap hari Kamis. Sudah berapa lama dilaksanakan? Itu karena SD67 Bandar Aceh ini merupakan piloting proyek sekolah pelaksanaan literasi. Jadi mungkin lebih kurang sudah dua tahun pelaksanaan literasi sekolah. Taman literasi sekolah ini sangat efektif untuk membudayakan kebiasaan membaca bagi siswa sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa dengan buku yang dibacanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir oleh Sekolah Dasar Negeri 67 sebagai salah satu sekolah pilot proyek di kota Bandar Aceh. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.